Intro Terima kasih untuk Anda yang masih menyaksikan live dialog Coffee Morning untuk hari ini dalam siaran di TV Tanjung Pinang dengan topik UMP 2022 berpihak keburu. Nah pemirsa saat ini kami sudah tersambung melalui aplikasi Zoom bersama Ketua FS PMI Bintan, Bung Andi Sihaloho. Halo Bung Andi. Baik Bung Andi, kita langsung saja nih untuk menanyakan situasi terkini di sana bagaimana Bung Andi? Ada berapa ratus teman-teman buruh yang tergabung di FS PMI Bintan yang ikut aksi unjuk rasa? Iya, baik. Saat ini kami sedang melalui aplikasi unjuk rasa di pintu kawasan industri lubang. Jadi total masa hingga hari ini karena ini semakin bertambah karena menunggu teman-teman juga sebagian dari Kijang. Karena ini bukan hanya untuk buruh di lubang saja, tapi juga teman-teman dari Kijang. Jadi saat ini di lapangan itu sudah sekitar 500 orang. Baru hari ini melakukan aksi unjuk rasa, sedangkan upah minimum tersebut sudah ditetapkan. Ya, betul. Memang kita dari... Halo? Bung Andi? Ya, boleh diulang kenapa baru hari ini melakukan aksi unjuk rasanya, Bung? Ya, kemarin dalam pembahasan penetapan UMK. Ya, lagi ada sedikit terganggu karena situasi di belakang itu masih melakukan orasi. Jadi kita dari KSKI. Ya, dari konsentrasi itu kita dari tanggal 6 sampai tanggal 10 memang di seluruh Indonesia itu kita melakukan aksi terkait dengan undang-undang cipta kerja dan begitu juga masalah UMK. Jadi ini tukupan kita sekarang rasanya berlangsung di semua daerah. Dari tanggal 6 hingga tanggal 10 nantinya. Oke, berarti itu memang dilakukan oleh banyak daerah ya di Indonesia yang tergabung dalam FSPMI. Baik, Bung Andi di studio juga ada perwakilan dari Disnaker Provinsi Kepri. Ada Bapak Zamri Ardi dan Bapak Darsono dari Korwil Provinsi Kepri, Federasi Serikat Pekerja Indonesia. Siapa yang akan Bapak sampaikan, Pak? Ya, jadi sebenarnya di kita yang menjadi pemerintah ini adalah sehingga pemerintah bisa mencabut SKA UMK Bintan yang tahun 2022. Karena memang dari 7 kabupaten kota yang ada di Kepri, hanya Bintan sendiri yang tidak ada kenaikan alias 0%. Sedangkan kalau kita bandingkan daerah-daerah lain di Kepri ini, dari Batam dan lain sebagainya, ada kenaikan. Meskipun di bawah 1%, tapi untuk saat ini Bintan 2 tahun berturut-turut tidak ada kenaikan. Jadi kita memang saat ini masih menunggu dari Bapak Bupati bisa hadir, karena kita sudah jauh-jauh hari sudah menyampaikan hal tersebut. Jadi saat ini teman-teman masih menunggu bagaimana respon dari pihak Bupati terkait yang kami lakukan saat ini. Di pemerintah setempat? Belum, hingga sekarang tidak ada respon dari pemerintah. Jadi kita masih menunggu pemerintah. Menunggu rencananya sampai kapan? Apakah sampai tanggal 10-11? Untuk sekarang kita belum ada kepastian. Jadi seperti yang kita sampaikan kepada Melalui Medi, mediator dari dia, kepolisian, bahwa masyarakat tetap bertahan ketika Bupati tidak datang ke aksi ujung rasa kita. Bisa diinformasikan kembali, ada berapa orang sih yang ikut demo dalam aksi tersebut? Ya, dari awal kita produksi sekitar 600, nah sekarang masih sekitar 500-an yang sekarang ada di ikut di bergabung dengan teman-teman. Masih menunggu yang lain dalam perjalanan dari Kijang. Saat ini sekitar 500 orang bisa dilihat di belakang bayi. Baik, Bung Andi tetap standby bersama kami. Dan kita ke Pak Zamri, bagaimana Anda merespon dengan aksi yang kita saksikan sekarang ini? Baik, Mbak Yuli, kami sampaikan pada rekan-rekan Serikat Pekerja yang tergabung di dalam Serikat Pekerja Metal Indonesia, bahwa memang Bogok Kerja ini memang didasarkan aturan yang berlaku. Dan itu diperbolehkan. Dan memang hak konstitusi bagi warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Dan itu dipersilahkan saya, Mojok Kerja nggak apa-apa. Dan itu atas dilakukan secara tertib dan damai. Jadi itu tetap kita respon dari teman-teman, kita hargai usaha mereka. Tapi di dalam penetapan upah minimum ini memang kita juga terikat pada peraturan yang berlaku. Jadi setiap kepala daerah memang sudah mendapatkan semacam amanah dari pemerintah pusat, bahwa penetapan upah minimum untuk tahun 2022 ini berdasarkan PP36 tadi. Nah untuk prosesnya itu kalau di Bintan tadi mengatakan tidak naik, yang memang berdasarkan rumus itu memang tidak naik, tidak menaikan. Karena dalam proses penetapan upah ini ada batas atas dan batas bawah. Sebagai acuan lah. Jadi tidak boleh di atas batas atas dan tidak boleh di atas lebih rendah dari batas bawah. Tapi kan sudah dua tahun berturut-turut ini tidak naik upah minimum Kabupaten Bintan. Tentu Bintan tetap masuk dalam perhitungan seperti itu ya. Tapi kenapa tidak naik? Sebenarnya prosesnya bagaimana sih? Jadi gini, untuk proses penetapan upah tadi seperti saya katakan ada batas atas dan batas bawah. Jadi yang menjadi rumusan itu adalah ketika upah sebelumnya itu sudah lebih tinggi dari batas atas, itu tidak bisa lebih tinggi gitu naiknya. Jadi karena upah Bintan ini sudah lebih tinggi, maka dia tidak mengalami kenaikan. Seperti itu prosesnya, Pak. Nah itu makanya Bupati Bintan dan kita di provinsi pada saat itu adalah menerima rekomendasi dari pemerintah Bintan. Jadi gubernur menetapkan itu sesuai dengan rekomendasi dari Bupati. Kemudian baru diajukan ke, berarti provinsi hanya menetapkan saja. Hanya menetapkan saja. Jadi yang menghitung itu adalah Kabupaten Kota setempat. Jadi mereka ada Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dan juga ada Dewan Pengupahan Provinsi. Jadi proses-proses itu dilaksanakan terlebih dahulu di Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Dan masing-masing Dewan Pengupahan Kabupaten Kota itu punya unsur dari masing-masing unsur serikat dan unsur pengusaha. Juga ada unsur pemerintah. Dan mereka berunding itu itu melakukan rapat. Kemudian mereka merekomendasikan kepada Bupati atau Wali Kota setempat. Kemudian untuk direkomendasikan kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi upah minimum. Seperti itulah prosesnya. Oke, nah pemirsa bagi Anda yang ingin bergabung bersama dua narasumber kami. Anda dapat bergabung di live interaktif di nomor HP 0831-6159-3800. Kami ulangi. 0831-6159-3800. Silakan Anda menghubungi kami dan sampaikan pertanyaan Anda. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Saya Rina di nomor HP 08. Baik. Ibu Rina apa yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber kami? Saya ingin bertanya kepada Tuan Damri, selaku mediator hubungan industrial di Saktor Kepri. Nah, sedikit menerikan gambaran. Halo, Ibu Rina. Iya, Mbak, baik. Iya, mohon maaf diulangi. Baik, saya mau bertanya kepada Tuan Damri. Kita tahu bahwa di kota Tanjung Pinang ada beberapa perusahaan begitu kan. Nah, namun ditemui juga di lapangan bahwa tidak seluruhnya perusahaan-perusahaan tersebut memberikan upah minimum kota atau kebupaten sesuai dengan angka yang telah ditetapkan. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak Damri melihat hal ini? Harusnya seperti apa yang dilakukan oleh Anu terhadap hal ini? Bagaimana upah? Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Ibu Rina dari kilometer delapan Tanjung Pinang. Dan bagi pemirsa lainnya yang ingin bergabung, kami masih menunggukan interaktif Anda di nomor 0831-6159-3800. Nah, untuk Pak Damri, tadi pertanyaannya diketahui dan sudah menjadi rahasia umum ya. Banyak perusahaan di Tanjung Pinang ini atau mungkin di kabupaten kota lainnya juga di Kepri yang membayarkan upah atau gaji karyawan itu di bawah upah minimum yang sudah ditetapkan. Dan hal ini kenapa bisa terjadi dan apa sih respon yang sudah dilakukan dari di Senangkar Provinsi mengenai hal ini? Baik, terima kasih Ibu Rina atas pertanyaannya. Memang kita akui memang selama ini untuk upah minimum yang ada itu masih sebagian ada perusahaan yang tidak melaksanakan itu. Nah, untuk itu maka sebenarnya PP36 ini untuk mengatur hal-hal sedemikian ini gitu. Jadi, kalau dulu di PP78 itu sanksinya memang sudah ada. Sanksinya itu juga ada bagi pekerja, bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai upah minimum itu ada sanksi, itu sanksi pidana. Ya, Pak Rasuna ya? Ya. Sanksi pidana itu bisa diterapkan satu tahun sampai dengan empat tahun penjara itu. Sanksi pidana ya? Ya, atau denda 100 juta sampai 400 juta ya, Pak. Oke, baik. Nah, itu ada sanksinya. Nah, selama ini memang kita sudah berusaha dan kita juga di Provinsi Kepri saat ini sudah ada pengawas tenaga kerja dan mungkin mereka pada saat pelaksanaan kelapangan itu memiliki terbatasan. Dan mereka saat ini kami, personil kami di pengawas itu masih sekurang, Pak. Jadi, untuk mengawasi setiap perusahaan itu mungkin mengalami kendaraan dari situ. Nah, tapi kalau sekiranya dalam aturan yang ini harus wajib mengatuh pada aturan yang ada. Sehingga untuk pengawas tersebut, untuk apa, jika di dalam, jika ada memang perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai upah minimum, maka bisa dibuat pengaduan ke kami, ke pemerintah. Berarti belum diterapkan sanksi tersebut selama ini untuk di wilayah kita? Kita kalau menerapkan itu harus ada laporan, Pak. Kalau ada laporan, nanti pasti akan, sudah ada, Pak. Sudah ada penerapan sanksi itu. Informasi bagus nih. Yang mungkin mendapatkan upah yang dibawa peminimum yang sudah ditetapkan. Nah, cuma gini, untuk aturan seperti ini, sekarang kita mengakomodir untuk usaha mikro dan kecil. Kalau dulu upah minimum ini berlaku rata semuanya. Nah, untuk saat ini kita membatasi untuk perusahaan menengah ke atas. Untuk mikro kecil itu upah minimum, upahnya itu disesuaikan kesepakatan di antara mereka. Nah, tapi ada syarat-syarat tertentu ya untuk besarannya. Tapi tetap atas kesepakatan para pihak. Kesepakatan para pihak dan adanya perorangan yang melapor ya, bisa dikatakan seperti itu. Betul. Nah, kalau tadi misalnya ada pengaduan, pasti akan kita respon. Kita akan respon. Baik, Pak Darsona bagaimana Bapak melihat tanggapannya mengenai aksi demo yang baru saja kita saksikan tadi? Ada lima ratusan orang yang sudah hadir di sana. Kalau teman-teman yang demo dari SPMI, itu boleh-boleh saja. Selagi mereka tidak anarkis, tertib, bagus. Dan tidak mengganggu orang lain. Saya kira itu saja lebih bagus. Nah, akan tetapi, apakah itu efektif atau tidak, Allah-Allah. Tergantung mereka. Karena di sini aturan sudah jelas. Dipaksa pun seperti apa. Tidak bakalan, kalau menurut saya tadi ya. Oh, berarti menurut Bapak percuma gitu ya mengadakan aksi? Ya, sebenarnya gitu. Karena aturannya sudah dapet. Singkat saja kalau Bapak melihat peranan dari perusahaan bagaimana dalam penetapan upah minimum kepada karyawan. Karena kan perusahaan yang mengetahui hasil atau pendapatan dari apa yang mereka produksi seperti itu. Baik. Kebetulan begini, Mbak. Saya ini di Serikat Aktifis sudah 29 tahun. Sudah senior ya, Pak? Jadi sudah senior, sudah cukup banyak makan garam. Jadi gini. UMK, upah minimum upah bupatin itu adalah septinet. Pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah minimum. Ya. Septinet. Saya lebih setuju, lebih cenderung, individu perusahaan itu bermusawarah tentang upah minimum. Karena 0-1 tahun upah minimum. Lalu pekerja yang lebih dari 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kan nggak mungkin harus sama. Nah, peranan pekerja tetapi melalui Serikat Pekerja. Jadi, kalau amanah saya itu titip kepada perusahaan, jangan alergi dengan Serikat Pekerja. Apabila ada teman-teman pekerja yang membentuk Serikat. Kenapa? Ini sebagai jembatan penghubung. Nggak mungkin. Kalau kondisi perusahaan seperti hotel sekarang ini ya, kan sulit. Bahkan ada anggota saya gajinya cuma 1.100.000 satu bulan. 8 hari kerja. Jangankan naik. WMK yang lama aja pun nggak bisa terpenuhi. Oke, baik. Nah, saya setuju individu perusahaan itu yang tahu persis kondisi perusahaan. Mungkin saya bisa lihat teman-teman di Meta, mungkin tempat dia bekerja itu mungkin kondisinya bagus. Mungkin wajar-wajar aja kalau dia nuntut lebih, kan gitu. Baik, Bapak. Halo, Bung Andi. Masih terhubung bersama kami? Bung Andi? Iya. Oke. Bung Andi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Darsono dari Ketua Korwin Provinsi Kepri, Federasi Serikat Pekerja Indonesia, bahwa aksi-aksi tunjuk rasa yang dilakukan oleh teman-teman SPMI seperti kurang efektif karena OMK-nya sudah ditumpukan. Bagaimana tanggapan Anda? Jadi sebenarnya namanya perjuangan kita konsisten, di SPMI itu selalu konsisten. Apapun namanya perjuangan itu, memang kita punya tujuan, tapi itulah proses perjuangan. Ya, kalaupun sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Jambri tadi, prosesnya itu ditentukan. Jadi sebenarnya fungsi dari jauh pembahasan ini tidak ada. Karena dia penentuan dengan PP3-ANAM itu, itu hanya menggunakan rata-rata konsumsi. Sehingga seperti yang Pak Jambri mengatakan tadi, ada batas bawah, kemudian ada batas. Sangat tidak masuk akal sebenarnya. Di antara tujuh kabupaten-kota yang ada di Kepri itu, rata-rata konsumsi di Intan itu cuma 1.200.000. Jadi ketika ini, data ini dari mana muncul, kita tidak tahu. Data dari BPS ini tidak ada. Padahal kalau kita lihat tahun sebelumnya, sebelum ada pandemi itu, tahun 2020, kita sama-sama survei nih, KHL. KHL mungkin Pak Ndarsora tahu bahwa KHL untuk Intan itu tahun 2020 itu 2.700.000. Itu sama-sama kita lakukan survei. Ada pemerintah, ada sirikat pekerja, dan ada akindo. Data ini artinya kita memang tetap menolak PP3-ANAM. Karena ini invest daripada undang-undang kita kerja. Karena hidupnya di sana undang-undang kita kerja. Tapi kita harus melihatlah, fair lah. Dalam artian di sini pemerintah juga harus melihat bagaimana kondisi tahun lalu kita tidak naik. Oke, kita setuju dengan hal itu. Tapi pasal tahun ini juga kita tidak naik? Sedikit kan di persentase itu pasal nol. Itu yang sangat kita sayangkan. Jadi kalau dibilang Pak Ndarsora tadi malam-malam gak ada hasil, saya rasa itu gak benar. Perjuangan kita akan tetap di sini. Kalau nanti, kalau memang pemerintah tidak ada di sini, kita akan datang ke kantor Guadipa. Kan nanti kita akan sama-sama dengan kawan-kawan di Batam juga, itu akan langsung ke dompak ke kantor Guadipa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tadi. Berarti teman-teman dari FSPMI tetap berjuang untuk kenaikan ataupun tuntutan-tuntutan yang disampaikan ya. Oke, baik. Pemirsa, tetap bersama kami dalam program Coffee Morning karena nanti kita akan lebih lanjut membahas mengenai UMP 2022 berpihak keburuh atau tidak. Kalau berpihak, bagaimana tanggapan dari Disnaker dan dari Serikat Kerja Seluruh Indonesia. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!